Teknologi Informasi Departemen Sistem Informasi didirikan pada tanggal 14 Juni 2001 atas dukungan dari Presiden keempat Republik Indonesia, Bapak Abdurrahman Wahid, pada pidato beliau di saat Disnatalis ITS yang ke-40 yang menyarankan ITS untuk membuat sebuah fakultas yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Mahasiswa Sistem Informasi dibina agar pada saat lulus mereka mempunyai kemampuan sebagai individu yang mampu berkontribusi di bidang Sistem Informasi. Profil lulusan Departemen Sistem Informasi adalah Saat ini Departemen Sistem Informasi telah mendapatkan akreditasi A untuk program studi sarjana dan B untuk program studi pasca sarjana dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT. Selain itu, Departemen Sistem Informasi juga mendapatkan akreditasi internasional, yaitu Asian University Network Quality Assurance Standard. Sejak berdiri, Departemen Sistem Informasi sudah jauh berkembang dengan total mahasiswa mencapai 771 mahasiswa, memiliki 2 program studi, program studi sarjana dan pasca sarjana, memiliki 35 dosen dan 21 tenaga kependidikan. Selain itu, Departemen Sistem Informasi juga membuka kelas sarjana internasional atau International Undergraduate Program yang dalam proses belajarnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Departemen Sistem Informasi memiliki 5 laboratorium penelitian yang terdiri dari Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi, IKTI, Akuisisi Data dan Diseminasi Informasi, ADDI, Manajemen Sistem Informasi, MSI, Rekayasa Data dan Inteligensi Bisnis, RDIB, dan Sistem Enterprise, SA. Sebagai sarana pendukung, Departemen Sistem Informasi menyediakan fasilitas yang bisa digunakan untuk mahasiswa, meliputi ruang kelas yang nyaman, ruang sidang, ruang baca, ruang kesehatan, laboratorium pembelajaran, ruang diskusi pasca sarjana, dan fasilitas umum lainnya seperti musolah, parkir, dan toilet. Kualitas mahasiswa sistem informasi dapat dibuktikan dengan perolahan berbagai prestasi, seperti juara pertama dalam kompetisi Future Ready ASEAN di Bangkok, Thailand pada tanggal 27-28 November 2019, Best Project Manager pada kompetisi Project Manager Competition pada tanggal 27 September 2019. Pada kompetisi GEMASTIC tahun 2019, Sistem Informasi menyumbangkan dua juara, yaitu juara pertama kategori Cyber Security dan juara kedua kategori Data Mending. Hingga yang terbaru, mahasiswa sistem informasi menjadi pemenang dalam kompetisi COVID-19 INA Ideaton 2020 yang diselanggarakan oleh Kementestek Indonesia. Sebagai departemen yang ingin lulusannya dapat bersaing di dunia global, Departemen Sistem Informasi memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengikuti program pertukaran pelajar atau student exchange program ke berbagai institusi pendidikan di berbagai negara, seperti Cardiff Metropolitan University United Kingdom. Selain itu, ada juga short program yang bekerja sama dengan Kumamoto University Japan, Inha University South Korea, Shibaura Institute of Technology Japan, dan program joint degree atau double degree khusus untuk mahasiswa pasca sarjana yang bekerja sama dengan National Chengkung University Taiwan, National Tsinghua University Taiwan. Di samping itu, Departemen Sistem Informasi juga sering mengadakan kuliah tamu yang menghadirkan narasumber yang ekspert di bidangnya masing-masing agar mahasiswa dapat memperoleh ilmu langsung dari para pakarnya. Departemen Sistem Informasi memiliki banyak sekali kegiatan tahunan, seperti Information System International Conference atau ICCO dan Information System Expo atau IC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!